Terkait pemeriksaan orang nomor 1 di Sumatera Utara, Gatot Bujonegroho, PLT Pimpinan KPK Taufiku Rahman Ruki menyatakan belum bisa menentukan status Gatot apakah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Ia pun menyerahkan hasil pemeriksaan Gatot kepada penyidik. Sementara Paris Saint-Germain kembali menuai hasil positif menghadapi wakil Italia Fiorentina, PSG menang meyakinkan dengan skor 4-2. Wali kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap PNS yang menambah liburan atau bolos usai libur Hari Raya Idul Fitri 14.36 Hijriah. Wali kota pengancam akan memberi sanksi tegas bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan jelas. Wali kota Makassar, Ramdan Pomanto bersama Kepala BKD mendatangi seluruh ruangan di lingkup. Di pertandingan lainnya, Manchester United kembali meraih angka penuh saat berhadapan dengan San Jose Earthquake. Kali ini setan merah menang dengan skor cukup telak 3-1 atas klub Liga Amerika Serikat tersebut. Pemirsa orang tua Ma'afif Al-Ubaidillah tersangka pembunuhan wartawati Nurbaid Rofik masih tak menyangka anaknya terlibat perampokan dan disertai kekerasan hingga menghilangkan nyawa orang lain. Jawara La Liga Spanyol, Barcelona meraih kemenangan saat menghadapi tim asal Amerika Serikat LA Galaxy pada Turnamen International Champions Cup 2015. El Barca menang dengan skor tipis 2-1. Selamat menikmati.